Berumur 12 tahun pun dia belajar, semua ini kita belajar Berarti dulu lebih diatakan dari Yesus Dia ini tidak paham pengertian rasul Sehingga dia hanya mengarang, menghibur, dan meronam-merenek untuk menjelaskannya Salah lah, salah Pak Yuma Alasannya? Ya karena dia bukan Nabi Palah ngau tuh Karena bukan-bukan Nabi aja palah ngau Donong, benar-benar jikur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa kembali bersama kami tukang Nyimak Alhamdulillah, di video ini kami tukang Nyimak Suguhkan cuplikan debat Kristen vs Kristen Bersama Bang Luga Tambunan dengan Bang Terangkan juga Bang Yani Di video ini Bang Suma sebagai wasit Sahabat ternyata Yesus pernah sekolah Artinya, Yesus punya guru Lalu Bang Yani bantah mentah-mentah kenabian Bang Luga Bahkan Bang Terangkan menyatakan bahwa Luga Tambunan belum memiliki standar pendidikan Makanya dalam pengetahuannya nalor ngidul Luga Tambunan hanya mengarang dan mengipul maka meronong Rene Semua, semua Yesus pun belajar Ketika Yesus berumur 12 tahun Sebentar dulu Sebentar dulu Ketika Yesus berumur 12 tahun pun dia belajar Semua ini kita belajar Bukan begini Semua ini kita belajar Guru pun belajar Belajar dari gurunya Makanya Yesus berkata Barang siapa yang sudah tamat pelajarannya Dia akan sama dengan gurunya Gitu loh Jadi guru pun belajar Semua belajar Gak ada terkecuali mau guru pun belajar sama dosen Dosennya mau belajar sama dosennya lagi Jadi kan di dalam Jadi kan guru lebih tinggi dong ya Bukan, bukan, bukan Bukan seperti itu Gini Bang Gimana ini? Bukan seperti itu Gini Tadi langsung belajar sama guru Kita ini kan beregenerasi Ketika kita baru lahir Kita tentu belajar dong Kita belajar di sekolah Dia ngajarin guru Lagi-lagi guru lagi tuh Lebih tinggi lagi tuh Dengar dulu Dengar dulu Tetapi ketika Tuhan memberikan jabatan Ketika kita sudah besarkan Dikasih Tuhan lah kita jabatan Ada yang jabatan rasul Ada yang jabatan guru Ada yang gembala Ada yang penginjil Ada yang nabi Ini ada lima Nah kita sekarang memulai pekerjaan nih Kalau kita untuk membuka wilayah baru Ini kan masih kosong nih Ibarat kata masih hutan belantara Baru kita merintis Kita injilin satu orang, dua orang Misalnya saya diluga nih kan Pergilah saya misalnya ke Ke Tasik Malaya Di Tasik Malaya katakanlah masih muslim semuanya Lalu saya injilin Saya injilin, saya injilin Saya berdebat, saya injilin Berhasil lah misalnya Bertobat seratus orang Seratus orang terima Yesus Ini yang pertama yang merintis namanya Rasul Nah Rasul yang bertobat seratus orang Lalu yang seratus orang ini Saya akan mengajarkan pengajaran dasar Dasarnya yang saya kasih tau Makanya Rasul itu bisa mengajar Tetapi meletakkan pengajaran dasar Supaya fondasinya nanti jelas Kan ada orang yang bikin fondasi dari Dari kayu Fondasi dari batu Atau fondasi dari besi Kan tergantung fondasinya Jadi yang bisa meletakkan fondasi itu Harus Rasul Bukan Guru Nah setelah saya letakkan Bahwa harus di Bapti Selam Harus berbahasa roh Inilah dasarnya Lalu yang seratus ini Saya sudah tanamkan dulu nih Bapti Selam Bahasa roh ngusir setan Lalu setelah seratus Maka saya Rasul akan mencari Menetapkan pemimpin Lalu saya panggil seorang gembala Eh Udin Nah sini sebentar ya Kita butuh gembala nih bro Karena kita nih Udah ngumpulin seratus orang Kita butuh gembala Lo mau jadi gembala gak? Oke Siap Bang Luga Tapi Bang Luga kasih ongkos saya dong Kasih uang makan saya Nah biasanya Rasul itu duitnya lebih banyak Karena dia adalah founder Biasanya Biasanya itu udah Udah otoritas Tuhan Biasanya yang namanya Rasul Dia pasti lebih banyak link Daripada guru Kalau guru biasanya Gak ada link Makanya Makanya guru itu Nantinya kalanya di link Gitu loh kan Nah biasanya Kalau Rasul itu Rasulan itu ditinjau dari duit Itu nanti ada hubungannya Misalnya gini Rasul ini biasanya Dia biasanya Lebih cepat dapat tanah Ya misalnya dia Ada yang ngembang tanah Ada yang ngembang Begitu sebaru ya nih Sebentar Nah kan Nah jadi Ini salah satu kekuasanya Rasul Dia punya Punya wilayah kekuasaan Nah jadi misalnya Saya beli tanah Katakanlah 5 hektare Kalau di Di Medan kan Saya punya 3,5 hektare Saya beli 5 hektare Nah di tanah ini Saya tempatkan Yang 100 orang itu Nah Lalu saya panggil lah Gembala Gembala Tolong kamu Urus jemaat ini Supaya dia bertumbuh Nah setelah Gembala mengurus jemaat ini Tapi ini di tanah saya Bang Supaya saya punya power Untuk memecat gembala ini Kalau ini bukan di tanah saya Ya saya gak punya power Untuk menecat dia Makanya Rasul itu biasanya Di karuniai Tuhan Itu banyak Banyak aset Banyak link gitu kan Nah Baru gembala Memanggil para guru Nah guru-guru ini Tolong ajarin Dari dasar-dasar Tapi ajaran dasarnya Jangan melimpang Harus baptis selam Harus basar Itu syaratnya Nah lalu guru ini Kalau misalnya guru ini Tidak mau Enggak Saya harus baptis bercik Maka guru ini Akan saya buang Saya cari lagi Yang sesepaham dengan saya Kamu guru Oh si Misalnya si Anton Anton Ya Bang Luka Tolong kamu ajarin Murid-murid ini Kamu ajarin Tapi dasarnya harus tetap Baptis selam Basaro dan usir setan Oke Bang Saya juga memang sama Ajarannya begitu Baru guru ini Yang saya lantik Saya yang gaji Guru Gembala Itu biasanya dalam Kekuasaan link dari Rasul Biasanya Makanya Rasul itu Biasanya dia para pemilik-pemilik tanah Tuan-tuan tanah Rasul-rasul itu Nah jadi kecita Ada guru-guru yang melenceng Langsung dibuang Nah sama kayak si terangkan Si terangkan ini Tidak punya lahan Dia cuma Masuk ke lahan orang Untuk jadi pengajar Makanya sekapan-kapan Dia mau dibuang Bisa Mau diterima Bisa Makanya saya bilang Rasul itu lebih punya power Walaupun lu ngajarnya Lebih rinci Tapi power Power tertinggi Tetap ada pada rasul Kira-kira Silahkan dibantah Oh iya Silahkan Teman-teman Ternyata rasul itu banyak tanah Oke sedikit Bang Jumah Saya mau coba Luruskan Saya baru dapat tanah 240 hektare Di Sentul Dan itu sudah Diserahkan kepada saya Untuk dikelola Dan saya mau bikin Di situ gereja Nah ke tanah ini Yang 240 hektare ini Siapa yang bisa ngajar Di sini Itu keputusan mutlak Dari saya Itu undang-undangnya Dari saya Saya bikin fatwa Siapa yang mengajar Batu dan percik Saya akan pancung Hukuman mati langsung Di tempat itu Silahkan Oke Isi itu adalah Rasul janda lapu Nah Janda-janda Seperti diterangkan ini Gak akan bisa Masuk di wilayah saya Makanya dia Setidaknya dia cari Gereja lain Misalnya di gerejanya Bom-bom Nah disitulah Dia bisa bebas Mengekspresikan Kejandaannya dia Dia kan udah Menjanda 2 jutaan kali Nah kesempatan lah Disitu dia memampilkan Kejandaannya Oke saya bantah dulu dia Bang Jumat Dalam arti begini Luga ini belum memiliki Standar pendidikan Akhirnya pengetahuannya itu Ngaror Ngidur aja Untuk menjelaskan Ya Dengan ya Markus pasal 6 Ayat 30 Disanalah konsep Rasul yang harus Kamu pahami Ketika Yesus Dalam membuat Sebuah program Dimana Dia mengumpulkan 5 ribu orang Dan 5 ribu orang Ini diajarin Disanalah murid-muridnya Diajarin Untuk diutus Kepada mereka Melakukan pekerjaan Pekerjaan akan Disebut itu Setelah mereka Selesai melakukan itu Di dalam Markus pasal 6 Ayat 30 itu Maka dia mengumpulkan Mereka kembali Lalu bertanya Kalian tadi Mengajarkan yang 5 ribu orang itu Yang saya buat mujizat Apa saja Dievaluasi Nah Dalam kapasitas ini Rasul itu Hanya sekedar dikirim Diberikan mandat Diberikan tugas Tetapi Disitulah juga Mereka diajarin Agar mereka Punya kapasitas Untuk mengejar Ya Kerjakan apa Yang akan diajarkan Di dalam Markus pasal 6 Ayat yang ke 30 Nah Setelah disana Mereka mendapatkan Karunia itu Kemampuan itu Dipilahlah mereka Maka Dari 12 murid itu Terbentuklah guru Yang paling hebat Yang disebut Mereka adalah Soko guru Yang namanya Petrus Jakobus Dan Yohanes Nah Dia ini Tidak paham Pengertian Rasul Sehingga Dia hanya Mengarang Mengibul Dan Merono-merene Untuk menjelaskannya Nah Baru setelah Mereka diajarin Diutus tadi Mereka jadi guru Disanalah mereka Akan terbentuk Jadi guru Ada karunia Dikirim lagi Diutus lagi Jadi rasul lagi Ada guru Diutus lagi Rasul itu Hanya sekedar Diutus Untuk menyampaikan Ilmu yang telah Diajarkan kepada mereka Untuk memberitakan Inzil kepada Baksa-baksa lain Gitu Bagaimana tanggapan Saudara Yani Janda 2 juta kali Gimana Tadi Sorry Bang Jumat Tadi ada Kamu datang Saya belum copy Bagaimana tanggapan Saudara Yani Terkait dengan Penglihatan Bang Luka Yang mengatakan Anda sudah 2 juta kali Janda Berarti dia Meleset Meleset dia Itu sudah saya bilang Meleset dia Meleset Penglihatannya salah Salah lah Salah Bang Jumat Alasannya Ya karena dia bukan Nabi Bukan-bukan Nabi aja Palah ngau Eh gini loh Saya jadikan lah Murid Situ Abu Tis Saya Abu Nawas Kalau saya kan rendah Situ Abu Nawas Tingkat tinggi Wah janda musuh Ngomoh Ya Abu Nawas aja Abu Nawas ini kan Masih rendah Kalau Abu Tis Janda Janda Caling Mempertanggungjawab Di janda Kalian Seterangkan sama Kau Dua janda Yang sedang Meranak Demikian sahabat yang bisa kami tukangnya maksudukan Terima kasih telah menonton video ini Semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.